Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada 3 kabar yang sangat penting sekali bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT dan juga para penerima BLT BBM 300 ribu rupiah pada hari ini yang mana informasi ini wajib diketahui oleh para KPM semua Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Nah seperti sudah kita ketahui bersama saat ini para KPM itu sedang menantikan pencairan bantuan BPNT tahap yang ke-8 dan bantuan langsung tunai atau BLT BBM senilai 600 ribu rupiah yang dicairkan pertahapnya itu 300 ribu rupiah yang akan dilakukan 2 kali pencairan melalui kantor pos ataupun kantor desa di wilayahnya masing-masing Nah perlu diketahui juga pada hari Sabtu kemarin itu harga BBM itu sudah resmi dinaikkan oleh pemerintah Jadi disini saya akan menghimbau bagi para KPM PKH dan BPNT semua Meskipun kebijakan pemerintah ini pahit sekali bagi seluruh warga masyarakat terutama bagi para KPM PKH dan BPNT Namun kita sama-sama harus menerimanya dengan ikhlas Saya hanya bisa berdoa Semoga rejeki kita semua itu selalu ditambahkan dan selalu dimudahkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa Amin Nah untuk harga Pertalite ini naik harganya dari 7.650 rupiah menjadi 10.000 rupiah per liternya Kenaikannya ini cukup besar sekitar 2.000 rupiah Nah untuk kategori BBM pertama ini harganya menjadi 12.500 rupiah Nah pada hari ini ada kabar yang sangat penting Bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT Dan juga bagi para penerima BLT BBM 300.000 rupiah Sebab selain KPM PKH dan BPNT Ada juga yang menerima BLT BBM Yaitu bagi yang berprofesi sebagai nelayan atau ojek online Nah informasi penting yang pertama yaitu Ada KPM PKH maupun BPNT Tidak menerima surat undangan BLT BBM Di pencairan BLT di tahap yang pertama Apakah masih bisa cair di tahap berikutnya Atau di tahap yang kedua Kemudian informasi yang kedua KPM PKH dan BPNT Menerima surat undangan BLT BBM Di pencairan BLT di tahap yang pertama Apakah dijamin akan cair lagi Atau akan dapat lagi surat undangan Pencairan BLT BBM Untuk di tahap yang kedua Dan informasi penting yang ketiga Terkait apakah BLT 300.000 rupiah Akan dirapel atau didobel Bagi yang di tahap 1 tidak cair Lalu di tahap keduanya itu cair Nah baik langsung saja kita ke informasi penting yang pertama Dimana informasi ini Wajib diketahui oleh para KPM semua Nah pada pencairan BLT BBM Di tahap yang ke satu sekarang ini Bisa saja terjadi ada KPM PKH maupun BPNT Yang tidak mendapatkan surat undangan BLT BBM dari PT POS Indonesia Nah apakah KPM tersebut masih bisa cair di tahap berikutnya Atau di tahap yang kedua Jadi disini para KPM itu semua harus mengetahui Bagi para KPM baik PKH atau BPNT Yang tidak mendapatkan surat undangan BLT BBM Di tahap yang ke satu ini Di bulan September Maka masih memiliki kesempatan Mendapatkan surat undangan Pencairan BLT BBM Di tahap selanjutnya Ataupun di tahap yang kedua Karena bisa saja Data KPM PKH dan BPNT Di bulan September ini Masih belum padan dengan data Duk Capil Namun di tahap keduanya besok Di bulan Oktober KPM tersebut Datanya itu sudah padan Sudah palit Akibat sudah melakukan perbaikan data Ataupun padan dengan sendirinya Jadi pada tahap yang keduanya nanti Itu dipastikan KPM akan menerima Surat undangan pencairan BLT BBM Karena dinilai oleh pusat Datanya sudah akurat dan sudah palit Dan padan dengan data Duk Capil Namun saya doakan Semoga para KPM disini Itu data-data Bansosnya Itu sudah padan dan palit Sehingga kalian bisa mencairkan BLT BBM 300.000 rupiah Nah ini seperti disampaikan langsung Oleh Ibu Tri Risma hari ini Seperti dilansir oleh harian bisnis Menteri Sosial Ibu Risma Menyampaikan Bantuan sosial atau Bansos Ini akan mengalami perbaikan data Dan keputusan secara berkala Setiap bulannya Ibu Risma menjelaskan Setiap bulan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Pihak Kementerian Sosial Akan memperbaiki data Dan keputusan tersebut Meskipun dalam Undang-Undang tersebut Sebenarnya perbaikan Hanya perlu dilakukan Setiap tahun 2 kali perbaikan Tetapi kata Ibu Risma Karena kondisi perubahan Di daerah tersebut cukup pesat Maka kemudian Pihak Kementerian Sosial Akan melakukan perubahan Setiap bulan Setiap bulan kami membuat SK baru Dan itu masukkan dari daerah Dan usul sanggah tadi Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri Tapi memang harus kita verifikasi Karena kalau tidak kita verifikasi Nanti tidak sesuai juga Jadi tetap kami akan verifikasi Masukan itu kita perbaiki Setiap bulan Karena memang di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Itu kewanangan data di daerah Kata Ibu Risma Nah jadi bagi KPM yang di tahap 1 itu Tidak mendapatkan surat undangan BLTBBM Maka dimungkinkan Masih bisa mendapatkannya Di tahap yang kedua Pada bulan Oktober Ataupun di bulan November Nah kemudian kita lanjut Informasi penting yang kedua Yaitu KPM PKH maupun BPNT Menerima surat undangan BLTBBM Di pencairan BLT tahap yang pertama Apakah dijamin akan cair Atau dapat surat undangan pencairan BLTBBM lagi Di tahap yang kedua Nah jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Data-data para KPM PKH dan BPNT Dan juga penerima Bansos PBI Itu akan selalu diperbaiki setiap bulannya Jadi setiap bulannya itu Selalu ada surat keputusan baru Atau SK baru dari Kemensos Untuk pencairan Baik untuk BPNT maupun Bansos lainnya Jadi tidak ada jaminan bagi para KPM Yang sudah mendapatkan surat undangan BLTBBM Di tahap yang ke satu sekarang ini Akan dapat menerima lagi Di tahap yang keduanya Di bulan November besok Karena setiap bulan Data KPM Itu selalu dievaluasi oleh Kemensos Nah kemudian kita lanjut Informasi penting yang ketiga Apakah akan dirapel atau didobel Bagi KPM Yang di tahap satunya tidak cair Lalu di tahap keduanya itu cair Jadi untuk pencairan BLTBBM Yang dilakukan oleh Kemensos Bekerja sama dengan PT POS Indonesia Menurut informasi yang ada Dan pengalaman Dari beberapa penyaluran Melalui kantor POS sebelumnya Itu tidak ada rapelan Bagi BLT bantuan langsung tunai Jadi bagi yang belum cair Di tahap satunya Namun di tahap duanya cair Itu tidak ada rapelan BLTBBM 300 ribu rupiah Untuk tahap kesatunya KPM hanya mendapatkan Untuk di tahap keduanya saja Karena namanya itu Hanya terdapat Di pencairan tahap keduanya saja Dan uang BLTBBM Yang tidak tersalurkan Di tahap kesatu ini Itu akan dikembalikan lagi Ke kantor kas negara Ataupun kantor pelayanan Perbendaharaan negara Atau KPPN